selamat menikmati mas Jergi apa kabar mas Jergi alhamdulillah mas Jergi kita akan membahas buku ini ya coba ditunjukkan ke pemerintah bukunya ini covernya tidak sama warnanya tapi sebetulnya isinya sama ya isinya sama Prof karena terlebih tanya revisi ini oke biologi Indonesia teori dan metode oleh Prof Oman Fatrahman kawan oke mas Jergi bisa diringkaskan apa isi buku ini dari ringkasan yang telah saya baca sebelumnya izin ya Prof silahkan mengenai buku filologi Indonesia yang judulnya teori dan metode karya Prof Oman Fatrahman di buku ini sebenarnya Prof lebih membahas secara metode dan bagi para filolog ya mungkin mahasiswa yang mengambil jurusan filologi ini disarankan untuk membaca buku karya Prof Oman karena disini sudah dijelaskan mengenai teori dan metodenya secara jelas oleh Prof Oman dan selain itu mengenai buku ini ringkasan-ringkasannya juga dijelaskan juga beberapa pengertian mengenai manuskrip Prof manuskrip kuno mengenai naskah-naskah kuno juga banyakkan dari teman-teman mungkin masih belum paham mengenai apa sih bedanya naskah kuno dan dengan teks pada naskah sebenarnya dalam buku ini sudah dijelaskan secara jelas bahwa mengenai naskah kuno itu adalah bagian dari fisik naskah tetapi untuk teksnya adalah bagian tulisan atau aksara yang terkandung di dalam manuskrip ini Prof ini juga pelan-pelan filologi itu apa? filologi ini adalah ilmu untuk mempelajari manuskrip yang tuliskan tangan tetapi filologi ini juga sebagian dari ilmu linguistik ilmu bahasa yang menggaji tentang bahasa dan sebagainya sebagainya itu Prof kira-kira buku ini menawarkan apa yang paling penting? sepengamatan saya dalam membaca buku filologi ini adalah mengenai penyebaran manuskrip itu sendiri Prof dari ulama-ulama karya ulama yang berasal dari Nusantara seperti Abdul Somad Al Palindani dan Sehnawawi Al Bantani karena dari filologi ini atau manuskrip yang mempelajarinya adalah para karya-karya ulama Nusantara itu sudah wajib menulis menuangkan ide pemikirannya karena dari gagasan yang dimaksud oleh para penulis terdahulu oleh ulama-ulama Nusantara itu tergantung mengenai pemikiran ideologi dan juga sejarah dan budaya-budaya masyarakat jadi intinya bahwa para ulama Nusantara dimulai abad 15, 16, 17 sampai 19 sudah menulis di dalam bahasa Melayu dan Arab Pekun yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita membaca bahasa Indonesia bahasa modern sementara abad 19 saja bahasanya Melayu kuno dan hurufnya Pekun ini bisa dihubungkan pakai sarung tangan ya ini naskahnya siapa jadi sebelum kita untuk membuka naskah ini Prof sesuai dengan ini karena beberapa polisi disini masih belum dibersihkan tapi akan selanjutnya untuk dibersihkan dan menjadi koleksi di Kalijaga Kornudilan T3 sebelum membuka ini saya izin memasang sarung tangan dulu oke kita dibuka itu jadi dari beberapa manuskrip itu terbuat dari bahan ada yang namanya bahan geluang Pro oke bahan geluang itu adalah berasal dari pohon saya ini hasil karya pohon saya saya jadi bahan masker yang terbuat dari geluang seperti ini ini hasil pembuatan saya waktu saya belajar di Wonogiri waktu itu pembuatannya naskah yang berasal dari Nusantara identiknya mereka memakai geluang ada juga yang dari Eropa naskah yang dari Eropa biasanya terdapat watermark dibalik dibalik naskahnya jika di terangkat dibalik naskahnya dibalik naskahnya berapa Bu oh dari Eropa ada watermarknya ya jadi untuk menentukan bahwa ini kertas apa dari Eropa atau bukan kita tidak melihat belakangnya oh ok biasanya terdapat watermark tapi ini karena kebutuhan cahaya teruk terang jadi tidak perlu di atas dari ini warna-warni ya ada yang merah ada yang hitam ada yang merah ada yang hitam sudah dikasih makna itu ini apa yang ngasih makna itu iya Prof ini berasal dari polisi dari ini juga ini apa ini judul bukunya ini kalau untuk saat ini masih belum kita cek kembali Prof dan juga belum tahu mengenai judul dari ini ya iya 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 ini seperti Al-Qur'an ini ya seperti toksir gitu ya coba dilihat judulnya ya ini semacam komputan ini ya yang penting ini kan saya dinikmati cantiknya ya berarti ini tambahan di pinggir-pinggir ini adalah tambahan yang punya buku ini ya iya karena memang bagi Pak R. Penulis dulu untuk mendapatkan kertas sebagai media untuk menulis aja itu akan sulit jadi harus memanfaatkan ruangan di pinggir-pinggir ini oke coba kita lihat yang itu yang satunya yang satunya ini lebih anul lagi ya lebih anul lagi ya lebih anul lagi ya kalau ini merasakannya berbahan kertas jerong oh iya 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 wah hati-hati ini ya waduh ini sudah lepas ini ya ini huruf jawa ini ya ini huruf jawa ini huruf jawa apa tadi daun apa dari pohon sael atau sebetulnya kalau di lontara kalau lontara beda lagi tapi kalau ini pohon sael atau kertas diluang namanya oke nah menurut sampein ada berapa naskah kita yang ada di UI ini hmm hmm saat ini ada gelapkan naskah 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 kuno yang ada di perpustakaan ini hmm kemudian kebetulan yang di sebelah itu mengenai Al-Quran oke di Al-Quran nanti itu semua naskah yang ada di perpustakaan kita jadikan koleksi sehingga bisa di ee dikaji atau dibaca oleh oleh para pengustaka yang berkunjung di Pustakaan Jogja dan buku ini menerangkan tentang menerangkan mengenai cara untuk meneliti sebagai virolog yang baik dan benar contohnya ee dalam dalam buku ini juga disarankan bagi sejarawan juga bro karena saya basicnya kan prodinya dari sejarah peradaban Islam karena membutuhkan S2 S2 di Win Jogja membutuhkan ilmu bantu yakni virologi untuk mempelajari sejarah pada masyarakat masyarakat saat itu mengenai filologi seperti itu nah jadi para pemiksa ini sangat penting ilmu ini banyak diminati ya ilmu membaca naskah kuno atau filologi dan apa namanya bagaimana kita memahami masa lalu karya para ulama itu ya harus kita lihat ada naskah kuno yang ada seperti naskah ini dan mas Jergi ini S1 nya apa mas? S1 nya dulu sejarah peradaban Islam di Jember di Jember iya iya Jember Uing Jember dan S2 nya disini S2 nya disini dan nanti teksis akan mengambil tentang filologi kajiannya mengenai manuskrip kok nah tetap memenai manuskrip nanti fokusnya manuskrip apa? lebih ke lebih ke manuskrip tentang kitab mi'rod mungkin seperti itu cerita nabi oke karya karyanya untuk saat ini masih ada satu krok amat yaludin untuk penalinya itu seperti itu oke mas Jergi terima kasih banyak ya ini kita sudah mendapatkan sedikit ya apa namanya karya tentang filologi Indonesia yang anda tahu pak uman ini siapa? tahu bro oh iya guru besar di Win Sarif iya iya dan beliau beliau mempunyai pengajian juga online karyksa 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 beliau dulu ketua apa namanya naskah kuno Indonesia betul beliau ketua manasa manasa dan beliau walaupun studinya di UI ya tetapi sudah pergi ke mana ke Jerman yang saya jumpa waktu itu di Jerman oh iya dan ke Inggris ke Jepang untuk dan ini karir yang menjadikan bagi para mahasiswa mahasiswi-wimu dan kandidat kominat biologi di Indonesia itu sangat sedikit karena sepertinya kurang tren iya kumo tetapi ini sangat penting saya kira itu ya mas Jergi ya terima kasih sukses ya selamat ya semoga segera selesai dan lanjut S3 ya amin amin dan nanti menapaki suri taulat dan prof uman ya bisa dengan dunia dengan modal terima kasih para pemirsa jaga kesehatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih